Baik Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk melalui lainan whatsapp Irfan langsung bacakan saja Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ustaz mau tanya Jika mendapatkan warisan berupa uang tunai Bolehkah menginfakkan ke pembangunan pondok atau TPK Atas nama orang tua Terima kasih atas jawaban jatuh Ustaz Baik dapat tulis untuk langsung menjawabnya Masya Allah Ini untuk apa yang pernahnya Semoga selantiasa dilimpahkan keberkahan Jadi warisan Jadi setelah kemarin harta peninggalan itu diberikan hak-haknya Orang yang masih punya hak disitu diberikan kepadanya Kalau masih punya hutang kewajiban Misalkan seperti zakat, haji, dan seterusnya ditunaikan Kemudian setelah selesai semua itu Ada wasiat ditunaikan Kemudian diwaris Setelah diwaris ini kan dibagi ya Setelah dibagi ketahuan bahwa ini bagiannya sekian Ini bagiannya sekian Setelah dibagi kemudian diberikan ya hak-haknya Maka ketika seseorang menerima harta warisan Maka itu adalah milik ya menjadi hak milik Jadi telah berpindah ke pemilikan harta yang awalnya dimiliki oleh seseorang Kemudian orang tersebut meninggal dunia Maka setelah diwaris Kepemilikannya berpindah kepada ahli warisnya Misalkan yang bertanya ini dapat warisan Setelah dihitung dia dapat warisannya adalah 350 juta Kemudian karena dia sudah memilikinya Maka 350 juta ini boleh ditasarufkan untuk apa saja Apa saja sesuai dengan yang digendaki oleh pemiliknya Jadi pemilik yang baru ini ya berhak dan sah Apa namanya Untuk mentasarufkannya Nah diantara tasarufnya itu Ya bisa untuk infak, sedekah Kemudian apa namanya Wakaf Untuk apa saja terserah Nah ketika Yang bertanya ini mengatakan Bagaimana jika Uang tersebut saya infakan Tapi atas nama orang tua Nah ini namanya Ehda Usawab Ehda Usawab itu adalah Menghadiahkan pahala suatu ibadah Kalau menghadiahkan pahala suatu ibadah Dilihat ibadahnya Kalau ibadahnya itu adalah Seperti sedekah tadi Sedekah Maka ini ijma ulama Semua ulama sepakat Kalau seseorang bersedekah Kemudian sedekahnya diinfakan Untuk atau di Dihadiahkan pahalanya Untuk orang tua Maka itu adalah Sah Dan itu Disepakati oleh para ulama Jadi pahala tersebut Apa namanya Selain didapat oleh Anak yang sotaqoh tadi Juga diberikan Kepada orang tuanya Sehingga Sama-sama misalkan dia pahalanya adalah Tiga gunung Besar misalkan Kalau disini gunung apa Gunung jirmei misalkan Maka ketika Alang tersebut sedekah Kemudian diniatkan untuk orang tua Berarti Dia ya dapet Tiga gunung jirmei Pahala yang besar sekali Kemudian Orang tuanya juga sama Dapetnya Jadi diduplikat Pahalanya Bukan pahalanya berkurang Pahalanya diduplikat Seperti itu Dan Dan itu adalah Sah Itu adalah sah Dan itu Menjadi Apa namanya Salah satu dari Birul waliten Dari birul waliten Jadi Di antara birul waliten Adalah Bagaimana kita Menghadiahkan Pahala kita Untuk orang tua Nah di antaranya adalah doa Berdoa untuk orang tua Kemudian juga ketika kita Melaksanakan ibadah Apa kita hadiahkan kepada orang tua Termasuk ada Kisahnya pada zaman Rasulullah Anak ingin berangkat Berangkat haji Untuk siapa? Untuk ibunya Nah ketika anak tersebut berangkat haji Untuk ibunya Kemudian Kata Rasul Kalau Ibumu punya hutang Kamu bayar Itu sah apa enggak? Oh ya saya Bisa Ya sama aja Sekarang ibumu Apa namanya Agar mendapatkan pahala haji Kemudian engkau berhaji Setelah engkau berhaji Pahalanya diberikan kepada orang tua Nah kalau orang tuanya juga Dapat pahala Pahala haji Seperti itu Hanya saja kalau Untuk haji badal Haji badal ya Ini yang Eh tahu sawab juga Haji badal Itu yang membadalkan Atau yang Yang melaksanakan ibadah hajinya Harus sudah Haji untuk diri sendiri Jadi kalau kita Perangkat haji tahun ini Sebelumnya belum pernah haji Maka ya untuk diri sendiri dulu Baru setelah itu Baru setelah itu nanti Haji untuk orang tua Atas nama orang tua Seperti itu Nah yang tadi Sedekah Infak Untuk pesantren TPK Atau masjid Atau apa saja Kemudian diatasnamakan orang tua Maka itu adalah Sah Boleh Dan bahkan Anda pun dapat pahalanya Dan orang tua Anda pun dapat Pahalanya Dan itu Apa namanya Kalau ke tempat-tempat Yang Yang Bermanfaat Untuk muslim-muslimat Secara Perkesinabungan Maka Itu termasuk Soda kojaria Soda kojaria Sehingga Pahalanya terus mengalir Semacam itu Dan inilah orang cerdas ya Ketika dia memiliki Harta Maka harta tersebut Tidak ingin dinikmati Di dunia saja Tetapi juga Ingin terus Langgeng sampai Hari kiamat Sampai dia Meninggal dunia Sehingga dia terus Mendapat catah Pahala dari Infak Dan sedekahnya Tersebut Wallahu'alam Biswa